mohon dukungannya ya dengan subscribe, komen, like, and share terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys ini adalah wisata kita yang kelima ya liburan di kota Palembang tapi hari keberapa saya sudah lupa ya guys karena kita cukup lama pulang ke Palembang sekitar 20 harian ya jadi sekarang kita berada di Opie Water Fund itu berada di komplek Opie Mall ya jadi jarak dengan Opie Mall itu sangat dekat sekitar 200-300 meteran ya dan ada hotel Windham juga dan hotel lain-lain di komplek ini kita berenang disini pada hari Senin ya guys jadi itu harganya Rp40.000 dari hari Senin sampai Jumat sedangkan untuk hari Sabtu Rp50.000 dan hari Minggu atau hari Ribu lainnya itu Rp60.000 ya per orang oke sekarang kita di stempelnya jadi kalau stempel ini gunanya kalau kita keluar masuk jadi nggak perlu bayar lagi ya tinggal tujukan stempelnya pada petugas itu untuk hari yang sama oke sekarang kita berada di dalam Opie Water Fund jadi sekarang kita ganti pakaian dulu ya guys ini ada loker jadi di depannya ini loker ya jadi sewa loker itu Rp10.000 dengan depositnya itu hanya menitipkan KTP ya nanti setelah kita keluar dan mengembalikan kunci nanti KTP kita dikembalikan juga untuk sewa loker itu di tempat loket pembelian ya di depan tadi jadi kita hanya dikasih kunci dengan nomor loker ya jadi di belakang loker ini ada kamar mandi atau ruang bersaling ya guys ya jadi kita masukin ini adalah kursus untuk pria atau laki-laki jadi cukup besar ya cukup besar luas dan banyak juga ruang-ruangnya jadi disini ada toiletnya juga ya ruang bilas dan ruang gantinya nanti bersebelahan oke kita keluar lagi setelah selesai ganti pakaian kita langsung menuju kolam ya guys ya ini sebelah kiri ini ada tempat perempuannya ruang bilas atau ruang ganti dan toilet berserta lokernya juga oke sekarang kita berada di tengah-tengah ya disini di sebelah kiri ini ada khusus buat anak-anak ya jadi ada perosotan air juga khusus anak-anak dan ini gak terlalu dalam ya gak nyampe setengah meter dan sebelah kirinya juga khusus buat anak-anak juga ya ini waterboom ya dan ada perosotan mini juga ini sangat aman sekali buat anak-anak oke sekarang kita lanjut ke kolam lainnya ya guys ya ini ada kolam arus ya jadi kolamnya ini memutar dan sebelahnya juga ada kolam perosotan ya dan di sebelah ini ada kolam khusus dewasa dolphin full jadi disini kita bisa bermain poli juga ya ini tidak terlalu dalam sekitar satu setengah meter ya disini ada dua wahana ya guys ya jadi ada wahana boogie blast dan speed slide ya kita akan coba wahana ini jadi kita harus naik tangga dulu ya guys ya jadi tangganya ini saya lihat agak cukup aman ya karena tangganya dari kayu tidak licin tapi lumayan tinggi ya jadi kalau berkali-kali cukup capek kita udah sampai di atas jadi kita akan coba speed slide ya ini persyaratan untuk ini naik speed slide ini jadi anak-anak bisa juga anak saya berumur 7 tahun jadi masih diperbolehkan oke saya coba ya guys ya jadi cukup ini ya laju dari slide lainnya karena namanya speed slide ini penampakan dari arah lain peluncurnya aman aja ya guys ya tapi untuk naik tangganya cukup capek oke guys selesai ini kita lanjut ke atau mencoba wahana lainnya di sebelakang saya ini ada wahana splash zone ya jadi wahananya ini wajib menggunakan lampung atau ban yang disewa untuk penyewaan ban itu kita harus bayar di depan ya guys ya atau di luar nanti kita dikasih kartu dan kartu itu ditukarkan di tempat penukaran ini ban jadi harganya itu ada dua ban yang single itu Rp20.000 sedangkan ban yang double seperti ini itu Rp30.000 ya guys ya oke sekarang kita coba bugi splash jadi saya enggak bisa ambil dari atasnya karena enggak kelihatan oke sekarang ada splash zone juga splash zone ini ternyata buat anak-anak enggak bisa ya guys ya anak saya berumur 7 tahun dengan tinggi 120 cm jadi enggak boleh ya jadi anak yang berumur di atas 10 tahun diperbolehkan oke ini splash zone nya cukup seru ya guys ya ini dampakan dari bawah ini bisa menggunakan ban single ataupun ban double ya guys ya jadi kalau sendirian ya harus menggunakan ban single oke sekarang kita mau istirahat dulu ya sekarang kita berada di food count area ya disini tersedia beberapa kantin maksudnya makanan-makanan disediakan dari ayam goreng, ayam geprek, ada es krim juga ada bakso ada snack-snack seperti pop mie cittatus, termasuk minum-minuman juga ya guys ya ada popcorn juga disini disini ada pecel lele, pecel ayam untuk harga disini masih termasuk standar lah ya tidak mahal dan tidak murah juga tapi masih pas di kantong untuk pembayaran menggunakan cash ya jadi kantinnya ini cukup luas oke kita lanjut lagi sekarang kita berada di kolam anak ya guys ya jadi kolam anak ini banyak wahana juga kayak gini seperti ada perosok tadi disini bisa bilas disini juga kalau kita tidak mau di ruang ini ruang bilas yang bagian dalam disini ada wahana lagi ya jadi wahananya ini cukup banyak ini ada twister cone disini wajib menggunakan ban juga ya bisa single ataupun double jadi slide nya ini ada beberapa macam ada yang menggunakan wajib ban dan ada slide yang hanya yang tidak menggunakan ban ya jadi kita bisa langsung muncul tanpa ban oke saya akan coba slide dengan netban ini ini ada boom blazer ya guys ya oke saya akan coba wahana ini jadi cukup seram ya guys ya kalau kita lihat di video karena lumayan kencang juga jadi waktu pengambilan videonya agak susah ya gak sengaja tadi ada kepotong videonya jadi saya sarankan kalau mau berenang disini dari pagi ya guys ya dari mulai jam jam 9 hingga jam 4 ya jadi kita puas berenangnya jadi siang itu bisa makan disini karena tersedia banyak menu dan tidak boleh juga bawa makanan dari luar yang pastinya oke guys kita udah selesai kita udah ganti pakaian sekarang kita menuju ke loket yang di depan tadi ya guys ya untuk mengembalikan kunci loker dan mengambil KTP kita sebagai jaminan oke guys silahkan komen di kolom komentar bila ada yang mau kalian tambahkan atau ada yang mau ditanyakan nantikan video-video berikutnya perjalanan kita dari Palembang ke Banda Aceh terima kasih sudah menonton salam arara re 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati